cara menonaktifkan whatsapp tanpa mematikan data seluler ya jadi disini buat teman-teman yang ingin mungkin mencoba stop dulu menggunakan whatsapp supaya enggak aktif ya tanpa kita harus mematikan data seluler jadi supaya nanti kita tetap bisa browsing buka Instagram dan lain sebagainya jadi yang mati itu yang tidak aktif cuman wanya saja Bagaimana caranya simak video ini sampai selesai caranya cukup mudah teman-teman ini cukup dilakukan di menu setelan atau pengaturan bisa atau mungkin langsung mau di klik di menu whatsappnya ya misalnya pertama saya di whatsappnya aja dulu jadi di aplikasi whatsapp ini silahkan klik dan tahan aja seperti ini kemudian klik aja menu info APL nah seperti ini ya sampai aja menu ada menu seperti ini kemudian pilih menu batasi penggunaan data nah ini di klik kemudian silahkan matikan semuanya ini temen-temen ya baik yang wifi maupun data seluler kemudian klik Oke jadi nanti ketika ada teman kalian yang mengirim pesan ya itu tidak bakalan masuk ini sangat coba kirim pesan teman-teman ya kayak gini saya coba kirim pesan ke sini ini teman-temannya dari HP lain itu enggak bakal masuk ya saya coba kirim lagi tuh saya kirim dua chat pokoknya ya nanti kita lihat ini enggak masuknya karena kita cuman mematikan wih hanya saja jadi kalau nanti kalian mau brose bukan Instagram dan lain sebagainya tetap bisa temen-temennya buka tiktok atau apa masih bisa kebuka ya kayak gitu ya Nah ini saya coba aktifkan lagi ya pasti langsung pesan dua pesan tadi langsung masuk nih nih saya aktifkan semuanya Ayo kita cek ya wih hanya pasti nanti langsung ada chat masuk Oh langsung masuk tuh ya tidak dua chat tadi oke itu teman-teman kemudian kalau kalian nggak bisa klik dan tahan di sini kalian bisa masuk ke menu setelan aja kemudian skor kebawah silahkan klik menu APL ini sama aja sih ya kemudian kelola aplikasi Hai ini tinggal pilih aplikasi WhatsApp ya sama kayak tadi di menu batasi penggunaan data ini kalau dimatikan aja di sini Oke itu aja semoga berguna bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini